Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa dan terkait ditolaknya dari beberapa gugatan pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres-capres. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Bersama kami di sini ada Agus Riswanto. Selamat siang, Pak Agus sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami ingin langsung tanya, Pak Agus tanggapan Anda mengenai putusan dari dua sidang MK, dua pemohon begitu Pak. Apakah memang ini mengejutkan begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Tadi saya sudah mendengar ya putusan yang dibacakan oleh Mahkamah menyangkut soal uji materi terhadap ketentuan Pasal 169 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, yang putusannya itu menolak seluruhnya dari para pemohon. Tapi yang ditolak itu kan baru terhadap empat putusan, tiga putusan. Karena yang mengugat ini sepertinya ada tujuh ya, tujuh pihak yang melakukan gugatan. Tapi dugaan saya terhadap putusan yang dibacakan di awal, tiga putusan itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar putusan berikutnya juga akan ditolak. Karena kan MK sekarang sedang jeda waktu untuk membacakan putusan berikutnya. Nah, saya mengapresiasi ya positif terhadap putusan Mahkamah yang menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 169 menyangkut batas usia Capres dan Cowapres yang oleh pemohon diminta supaya dikurangi dari 40 menjadi 35 atau menjadi 21 atau menjadi sama tetapi dengan perseratan-perseratan khusus atau conditional, inkonstitusional. Nah, tapi tadi ada yang menarik terhadap putusan menolak ini, yaitu adanya dissenting opinion ya dari dua hakim mahkamah. Yang pertama hakim mahkamah Hartoyo dan yang kedua adalah Guntur Hamzah. Yang dalam dissenting opinionnya meminta seharusnya mahkamah mengambulkan permohonan-pemohon. Mengapa itu menjadi menarik? Karena dari sembilan hakim konstitusi hanya dua dissenting, berarti kan sebenarnya mayoritas itu setuju, Pak Agus. Ya, itu yang perlu dilihat dalam perspektif yang berbeda ya. Karena memang putusan mahkamah konstitusi itu putusan yang independen ya. Hakim itu bersifat independen untuk menentukan pilihan persetujuannya terhadap uji materi, undang-undang terhadap undang-undang terhadap undang-undang 45. Ruang dissenting opinion itu adalah ruang yang diberikan pada hakim memiliki pendapat yang berbeda dan itu dituangkan dalam putusan. Ya, itu berarti dua hakim mahkamah konstitusi itu berpandangan bahwa sesungguhnya batas usia calon presiden dan wakil presiden itu adalah masalah konstitusional. Dan dianggap usia 40 itu membatasi hak warga negara lain yang ini mencalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Meskipun itu hanya dua begitu ya dari sembilan hakim konstitusi. Tapi mungkin bagi kami yang menarik justru adalah ketika pada kesimpulan saat ketua mahkamah konstitusi itu membacakan, itu rapat atau sidang mengenai putusan itu-itu hanya dihadiri oleh delapan hakim di situ. Artinya ada satu hakim yang tidak mengikuti jalannya rapat permusyawaratan mengenai keputusan ini tadi. Dan ketika kami baca, kami juga tayangkan tadi di layar kaca, ternyata ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman ini tidak andil begitu ya dalam rapat putusan mahkamah ini. Tapi akan kami minta pendapat dari Pak Agus sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.